Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan ngobrol seputar persiapan dari timnas senior kita yang nantinya akan bertarung dalam dua pertandingan di Viva Matchday menghadapi Kurasau pada tanggal 24 September ini di Gelora Bandung Lautan Api, di Bandung, dan kemudian pada tanggal 27 September ini akan datang, akan bertarung di Stadion Pakansari. STS sudah mengambil atau memilih 23 pemain, tim nasional senior kita ini, untuk dipersiapkan menghadapi dua laga Viva Matchday melawan tim yang berada di peringkat 84 dunia ini. Tim yang mewakili ada di Sonakon Kakaf, ini Kurasau di seputar Karibia sana ya, di Amerika Tengah dan Utara. Dan ini tidak boleh main-main, mereka punya pemain-pemain yang bertebaran di luar negara mereka, bahkan banyak dari Belanda. Jadi secara kualitas mereka oke, makanya mereka ada di peringkat 84 dunia, banyak yang tidak mengenal seperti ini, Kurasau. Kalau bicara di Konkakaf itu kan selain Amerika di sana, Panama, Kanada itu bagus-bagus, Honduras, ini tim-tim yang oke, ada Kuba di sana. Dan kedatangan dari Kurasau ini harus dimanfaatkan oleh pasukan STY. Artinya kalau kita tidak kalah saja, menghadapi mereka sudah bagus. Kalaupun kalah itu jangan sampai menyolok, ini yang akan dihindari oleh STY dalam dua pertandingan nantinya di Gelora Bang, Gelora Banu Lautan Api dan di Pakansari. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang oke ya, hasil yang bagus dalam dua laga Viva Matchday ini. Nah dari 23 nama yang dipanggil, ini saya melihat memang ada kejutan yang disisipkan oleh STY dengan mengambil pemain seperti Muhammad Ferrari, ini yang baru sukses di U20 kemarin, di kualifikasi grup F, di mana STY termasuk dengan sang kapten Muhammad Ferrari ini membawa tim U20 kita lolos ke putaran final Piala Asia U20 pada bulan Maret tahun depan, itu di Uzbekistan. Dan Ferrari ini diambil, kalau Marcelino Ferdinand, Marcelino Ferdinand ini kan sudah ikut dengan tim nasional baik di U23 dan juga di tim senior. Tapi yang baru debut di tim senior ini adalah Muhammad Ferrari. Mestinya ada Cahya Supriyadi, penjaga gawang kita yang cedera melawan Hong Kong, namun posisi dia digantikan oleh Muhammad Riyandi, penjaga gawang dari Persisolo. Sayang sekali, padahal Cahya ini diinginkan oleh Sintayong untuk bisa melapis Nadeo Arga Binata di bawah mister gawang tim senior. Namun Cahya ini perlu istirahat setelah benturan dengan rekan sendiri, dengan Rahmat, Piri Santoso saat itu, dan dia mungkin 1-2 minggu harus istirahat total, sehingga namanya itu dicoret lagi setelah sudah dimasukin oleh STY, dan masuklah Muhammad Riyandi ini. Semoga kita akan melihat Cahya itu di pertandingan-pertandingan ke depan, atau di bulan Desember nantinya. Ketika tim senior kita berlaga di AFF, STY akan kembali memasukkan nama Cahya di bawah mister. Saya juga akan melihat, dan mungkin kita semua akan melihat, bagaimana penampilan kalau ini diberi kesempatan oleh STY dalam pertandingan melawan Kurasau adalah dua pemain dari PSM, Ramadhan Sananta dan juga Yaakob Sayuri. Ini mereka ada debut untuk masuk di tim nasional, pertama kali masuk di tim nasional senior, dan kalau dimainkan ini enak. Tentunya dengan pola yang diinginkan oleh STY. Kalau bermain dengan STY dengan 3 pemain back di belakang, kemudian ada 4 gelandang, dan 3 di depan atau 3-4-3, ya bisa saja. Ramadhan Sananta bermain di posisi depan, atau katakan di sini dengan 4-2-3-1, bisa Ramadhan ada di depan. Karena striker itu kan dipanggil selain Ramadhan, ada Dimas Derajat juga bersama dengan M. Raffli. Tinggal dipilih ketiga ini. Dan saya melihat ketika Ramadhan lagi bagus-bagus bersama dengan PSM, dan dia sudah mencetak 3 gol sejauh ini, mungkin saja diberikan kesempatan debut dia di tim nasional senior, dimainkan. Di bawah kedua pun tidak masalah bagi dia. Yang penting dia ingin merasakan jam bermain di tim nasional senior. Karena kalau bisa melihat dengan pola mungkin yang akan diterapkan oleh STY, bisa saja di depan itu bisa tanpa striker, EG akan didorong lebih dulu, kemudian di-update oleh 2 pemain wingers yang sangat bagus. Witan di kanan dan mungkin Sadil. Kalau Sadil fit atau bugar. Karena dalam latihan pertama yang sudah dimulai kemarin, pada hari Senin, ya di Sidolik, di lapangan di Bandung ini, itu Sadil kata STY ini belum begitu fit. Yang maklum karena memang dia mengalami masalah ya, setelah dia di Sabah, juga dalam pertandingan terakhir saat Sabah kalah dari Selangor, dia tidak bisa bermain dan ada pemulihan dari seorang Sadil. Tapi STY masih tetap memanggil dia, mengharapkan dia fit. Makanya kemarin kata STY dia belum begitu bugar, kita akan tunggu termasuk dengan Asnawi yang bermain di Ansan Greeners di Liga 2 Korea. Karena Asnawi sudah 3 pertandingan terakhir dengan Ansan tidak bermain. Makanya Ansan agak drop dengan sekali kalah dan 2 imbang dalam 3 pertandingan terakhir tanpa Asnawi. Dan Asnawi ini tetap bersama, sudah mencetak 2 gol sejauh ini dan terus dimainkan oleh Ansan Greeners. Dan dia sudah mungkin sudah lebih dari 20 pertandingannya, dia ikutin terus. Ada 2 asis bahkan diberikan oleh Asnawi. dan tenaga dia diinginkan ya, diperlukan oleh STY untuk memperkuat tim senior kita saat menghadapi Kurasawo. Tapi dengan belum begitu bugar, diharapkan karena ini masih punya waktu, masih tanggal 24, masih ada 4 hari ke depan lagi. Dan kalau Asnawi ini bugar, ini bagus termasuk dengan Sadil, sehingga bisa mendukung opsi yang akan dimainkan oleh STY bermain dengan pola apapun. Dengan 3-4-3, atau dengan 3-5-2, atau dengan 4-2-3-1, terserah bagi STY. Bahkan ada opsi lain dengan pola 4-1-4-1. Itu yang bisa dikembangkan nanti dalam pertandingan melawan Kurasawo. Tapi saya rasa STY akan banyak memberikan juga kesempatan kepada pemain-pemain yang akan mengawali debut dia. Termasuk tadi saya katakan, ada Muhammad Ferrari, bisa saja dimainkan bersama dengan Fahruddin di belakang, atau Elgan Bagot. Ada juga Rizky Rido. Kalau bermain dengan 3-back, tentunya pilihan ini akan ada di Fahruddin, captain ini. Kemudian Rizky Rido dan Elkan Bagot. Bisa saja Muhammad Ferrari main di babak kedua untuk bisa menjapatkan jam bermain pertama dia bersama dengan tim nasional senior. Nah kalau STY ini bermain dengan 3-back ini, ya tentunya Nadeo di bawah mister, ada 5 gelandang. Pasti akan didorong, ini dengan catatan ya, itu Pratama Aran akan bermain di kiri, dan Asnawi dengan catatan juga Asnawi bugar. Asnawi akan bermain di sisi kanan, nah ini 2 flank ini akan dimanfaatkan, untuk terus bisa membantu serangan ke lini depan. 3 di tengah itu siapa? Pasti 2 saya pikir akan diambil oleh Mark Klopp dan Riki Kambuaya. Satu lagi tergantung dari STY ini, tapi nama Rahmat Irianto ini oke lah. Jadi ada 3 pemain Persib Bandung ini, yang akan berada di poros tengah tim nasional kita, yang dianggap sangat kuat dengan Rahmat Irianto tentunya akan lebih ke dalam, bermain sebagai pivotnya. Kemudian kendali permainan di tengah akan diatur oleh Mark Klopp, dan Riki bisa membantu serangan ke depan. Kalau bisa bermain dengan 5 gelandang. Nah 2 di depan siapa? Ini agak memingungkan, bisa aja Egi langsung dimainkan bersama dengan Witan, dengan Sadil tentunya akan masuk di bawah kedua, dilihat dengan kondisi terakhir dari Sadil Remdani, atau memainkan satu striker. Ramadhan Sananta, atau Dimas Derajat, atau juga dengan M. Raffi, untuk bermain bersama dengan entah dengan Witan, atau dengan Egi. Tapi saya pikir Witan akan selalu mendapat tempat. Ini pemain yang bagus. Bermain dari dua sisi dia, bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan, punya penetrasi yang bagus, visi bermain bola yang oke, dan Witan saya pikir akan menjadi pilihan ya, bagi STY. Ini kalau dengan 3-5-2. Lain halnya kalau bermain misalnya dengan 3-4-3, tentunya akan ada perubahan yang bisa dilakukan oleh STY. Nah itu saya katakan tadi, kalau Sadil ini oke, dengan tiga pemain depan, bisa saja Sadil, Egi, dan Witan. Empat di tengah, itu bisa dimainkan dengan Pratama Arhan, kemudian Asnawi ada di kanan, dan dua dimainkan oleh Mark Lok bersama Riki Kambuaya. Kalau dengan empat pemain gelandang, kita akan tunggu nantinya. Kalau tiga di belakang sudah pasti yang saya sebut tadi, dengan Erwin Bagot, Wahrodin, dan Rizky Ridho, akan memainkan posisi demikian. Nah lain halnya juga, kalau dia bermain misalnya dengan 4-2-3-1, itu yang memiliki satu penyerapan. Nah ini kesempatan bagi Ramadan Sananta, saya pikir, untuk bisa bermain. Karena PSM ini selain Ramadan, itu ada Yaakob Sayuri yang bermain di sisi kiri. Bisa juga Yaakob bermain di babak kedua. Diberikan kesempatan oleh Sintayong, untuk ada di lini depannya. Kalau dengan 4-2-3-1, artinya Asnawi ada di kanan, Pratama Arhan, kemudian dua di tengah itu, bisa Elkan Bagot dan Fakhrudin. Atau Fakhrudin dengan Rizky Ridho. Semua ada di Sintayong yang akan menentukan. Nah dua pivotnya ini bisa dimainkan oleh Rahmat Irianto, dan juga Mark Lok, untuk lebih ke dalam bermain. Nah siapa yang akan bertarung di tiga di depan ini? Tiga di depan ini, Riki Kambuaya bisa didorong ke depan, untuk bisa membantu striker. Untuk bisa muncul dari belakang dia. Dengan Witan ada di kanan, dan kalau Sadil bugar benar, Sadil yang bisa bermain di sini. Mungkin ada pergantian dengan, di bapak kedua diberikan kesempatan kepada Yaakob Sayuri yang bisa bermain. Egi bisa ditaruh di depan sebenarnya. Atau Ramadan Sananta, yang bisa bermain di posisi dengan 4-2-3-1. Ini pola yang, pola lain yang bisa dikembangkan oleh STY. Karena masih ada juga dengan 4-1-4-1 yang dimainkan untuk lebih menekannya. Kalau dengan 4-1-4-1, pasti Klok akan bermain di depan empat pemain belakang. Entah itu Bagot dan Fakhrudin yang lebih dulu dimainkan. Atau Rizky Rido dengan Egan Bagot. Atau Rizky Rido dengan Fakhrudin. Tapi yang pasti di dua flank ini ada Asnawi dan Pratama Arhan. Penjaga gawang tidak akan tergoyahkan dengan Nadeo tentunya. Klok yang akan bertarung, apa, di tengah ya. Dengan Mark Lok ini akan mengatur di sini. Dan juga bisa menjadi pivot yang lebih bertahan. Empat di depan itu yang kita akan tunggu. Karena 4-1-4-1 kan. Pasti itu di depan itu bisa aja. Kalau lebih menyerang, Riki Kambuaya bisa dimainkan lebih dulu. Atau Egi, Witan yang ada. Dengan Sadil. Ini mengerikan dengan empat pemain yang depan. Satunya striker aja. Saya taruh. Ramadan Sananta di sana. Atau Dimas Derajat. Yang memungkinkan busa. Dimainkan dengan Emrafim. Bangkit di bangku cadangan. Artinya ini berbagai pola opsi yang bisa dilakukan juga oleh STI dalam hal mempersiapkan menghadapi Kurasau. Tapi saya ingin melihat memang penampilan dari Muhammad Ferrari. Dia harus dimainkan memang. Selain ada Marcelino. Marcelino mungkin main. Tapi di babak kedua. Karena kalau dengan sistem STI sejauh ini di tim senior, dia akan tetap menggunakan Mark Lok, Riki Kambuaya di tengah. Dan kemungkinan besar Rahmat Irianto. Kalau Rahmat Irianto ditarik ke luar. Atau Riki Kambuaya mungkin ditarik ke luar. Ya pasti Marcelino Ferinan yang disiapkan untuk tampil di babak kedua. Itu opsi-opsi yang kita akan lihat nantinya. Setelah kemarin sudah dimulai dengan latihan pertama. Namun ini hanya berupa perkenalan dan pemanasan yang dilakukan. Tidak ada latihan-latihan berat yang diberikan oleh STI di hari pertama. Mungkin pada hari ini. Karena ada beberapa main juga belum muncul. Termasuk Marcelino. Dan diharapkan hari ini semua sudah full. Sudah berada di Bandung. Sehingga mereka bisa mengikuti pola latihan yang diberikan oleh STI. Kita akan nantikan ke depan. Perkembangan sebelum menghadapi Kurasaw pada tanggal 24 yang akan datang. Ciao!